Artis Nikita Mirzani ditangkap tim penyidik polresta Serang Kota Provinsi Banten di sebuah mall di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamisia. Nikita ditangkap atas dugaan kasus penyebaran nama baik terhadap Tito Mahendra melalui akun media sosial miliknya. Tim penyidik polresta Serang Kota Provinsi Banten menangkap artis Nikita Mirzani di sebuah lobby utama mall di Jakarta Selatan. Nikita yang telah berstatus tersangka ini langsung dibawa ke polresta Serang Kota untuk menjalani pemeriksaan. Kabit Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga mengatakan upaya penjemputan paksa dilakukan lantaran Nikita cenderung tidak kooperatif saat polisi melakukan penyidikan. Nikita telah dianggap mengabaikan surat panggilan polisi pada tanggal 22 Juni 2022 dan surat panggilan itu tidak direspon dengan baik. Bahkan Nikita meminta polisi untuk menjatuhalkan ulang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Meski sudah dijaduhalkan ulang, namun tetap Nikita masih mangkir dari panggilan polisi. Inilah yang membuat Nikita ditangkap paksa. Selain itu, Nikita juga tidak mengindahkan upaya restoratif justice yang dilakukan polisi. Nikita diduga telah melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atau ITE melalui media sosial pribadinya terhadap Dito Mahendra. Sesuai dengan histori dari timelining penyidikan, pemanggilan sudah dilakukan pada tanggal 20 untuk kemudian dipisah tanggal 24. Tetapi ada permintaan untuk diundur pada tanggal 7, maaf tanggal 6 Juli, maaf tanggal 6 Juli, benar Rabu. Namun tersangka NM juga tidak hadir. Sebelumnya, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kediaman Nikita di daerah pesanggerahan Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita satu buah telpon gegar. Dari Seram, Banten, Mahesa, Apriadi, INews melaporkan.